Presiden Jokowi Dodo menegaskan komitmen Indonesia dalam membangun negara makmur dan berkelanjutan dengan perekonomian inklusif. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat berbicara pada KTT Pemimpin Dunia tentang perubahan iklim COP28 di Dubai Jumat kemarin. Presiden Jokowi Dodo tegaskan komitmen Indonesia bangun negara makmur dengan perekonomian inklusif. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat berbicara pada KTT Pemimpin Dunia tentang perubahan iklim COP28 di Dubai Jumat kemarin. Untuk mencapai hal ini, Presiden Jokowi menyatakan akan terus bekerja keras dalam mencapai nol emisi karbon sebelum tahun 2060. Presiden Jokowi Dodo menjabarkan sejumlah upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk menurunkan emisi karbon. Presiden menyampaikan komitmen Indonesia dalam memperbaiki pengelolaan Forest and Other Land Use atau VOLU serta mempercepat transisi energi menuju energi baru terbarukan. Posisi Indonesia sudah jelas membangun Indonesia yang resilient, prosperous, sustainable, and inclusive ekonomi. Kami ingin bekerja keras mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih awal, sekaligus menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinan, dan ketimpangan yang terus diturunkan secara signifikan, serta lapangan kerja yang terus tercipta. Saya yakin banyak negara berkembang mempunyai posisi yang sama dengan Indonesia. Tetapi agenda ini tidak bisa dilakukan oleh masing-masing negara. Perlu kerjasama yang kolaboratif dan inklusif berupa aksi-aksi nyata untuk menghasilkan karya-karya nyata. Itulah yang harus kita capai di COP28. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Presiden pun mengundang sejumlah pihak seperti mitra bilateral, investasi swasta, filantropi, dan negara sahabat untuk menjalin kolaborasi pendanaan dalam mewujudkan nol karbon emisi pada 2060. Tim Liputan, B Universe